Oke teman-teman Motofan Indonesia Lihat di sebelah kanan kiri saya Sekarang sudah ada Honda New Forest 125 Yang sudah siap kami jajal Dan akan kami rasakan bagaimana sensasinya Ya walaupun Emang kalau secara fisik sih kayaknya Perubahannya gak terlalu banyak ya Ada di body dan velax sih, cuma gak tau nih Kira-kira di impresinya akan berubah apa gak Saksikan terus, sampai habis Oke ini dia New Forest 125 Kita sudah naik di Vario 125 terbaru Sudah bisa jalan? Siap Sekarang kita akan mencicipi Sesi test rate ya Sebenarnya sih dari mesinnya gak terlalu banyak berubah teman-teman Kita ini lagi ngerasain Agility nya dulu dari Vario 125, oke jalannya agak nikul Ciri khasnya atau karakternya sama ya Motornya lincah Suspensinya yang depan Rasanya kayak agak lebih stiff sedikit sih Cuma nanti kita tanya-tanya ke tim teknikalnya Ke pain rule Agak sedikit lebih stiff Oke belokannya lumayan zigzag Zigzag Oke lincah Depannya lumayan stiff dan dia gak terlalu limpung jadinya sih Karena dia agak keras Jadi dia bisa mangkau modir bobotnya ya Wihs Sampai gasruk gasruk Standar Masih enak motornya Oke kesini Kesini Oke tenaganya masih ciri khas farus 125 banget ya Sekarang kita belok Kita belok lagi patah kanan Kita belok lagi patah kiri Kita belok lagi patah kiri Patah kanan lagi Oke motornya lincah banget Apalagi kan nih bannya dan velgnya baru ya lebih lebar ya Otomatis dia bener-bener Ini sih bener-bener bisa mengakomodir banget Karena dia beloknya lebih lebar Dan seleknya lebih lebar Otomatis tuh kalau belok makin pede temen-temen Karena kan dia gripnya lebih banyak ya Gripnya lebih banyak Lebih pede juga Kita ngeliuk-ngeliuk Oke Ini kita kayak lagi gimcana ya Terus mensinya enak banget Yang depan Kerasa lebih kencang gitu Lebih nahan motornya Cuma ini saya gak ada obstacle ya Gak ada obstacle posisi tidur Jadi kita gak bisa nyobain nih Motor ini tuh karakter suspensinya Ini beneran berubah apa enggak sih Karena ini kan jalannya full mulus ya Kalau full mulus ya otomatis motor enak lah Yang belakang kita juga Ya Agak sedikit lempuk sih Kalau digenjot-genjot gini ya Terus joknya Joknya yang saya rasain Ini agak sedikit berbeda Agak istimewa lah ya Rasanya sih Ditekan-ditek begini Lebih lempuk nih Agak ya Rasanya sih agak Cuma gak tau nih Kalau dipakai berkenerama Dimensinya sama Lumayan lebar Pantet Pasti terakomodir Terus juga Lihat nih Sepatu ukuran 4.3 Masih lumayan lega Depan belakang masih ada ruang Tengahnya juga masih banyak ruangnya Posisi berkendara masih mirip Disini stangnya Khasnya vario banget Dia rendah Dan dia sporty gini ya Dia tuh agak Nek koknya ke belakang gini nih ya Nah gitu Jadinya tuh kayak Memberi kesan sporty banget Sama si pengendaranya Oke Ini kita masuk lagi Apakah sudah finish? Sebenernya masih kurang sih Apakah bisa lagi ya? Kita tanya Wah ternyata udahan temen-temen Sayang banget ya Cuma dapet 2 lap doang sih 2 lap aja 2 lap aja Kira-kira masih bisa request gak ya? Kita tanya dulu ya Oke Jadi emang cirihannya tuh vario banget temen-temen Motornya lincah Gitu kan Terus juga Selalu nurut Mudah jak mana-mana Set Kita kira Lio kita agak agresif gini Motornya Selalu nurut Motornya selalu nurut Set Set Ramnya enak Tokico Satu piston depan Dan piston agak besar ya Kita liuk-liuk Masih aman banget Dan itu dia temen-temen Emang sih Bobotnya juga kan naiknya gak terlalu banyak Dan perubahannya gak terlalu banyak Rangkanya juga belum pake shaft Ini belum pake rangkai shaft aja Bobotnya udah ringan ya Kemudian Posisi berrendahnya masih mirip-mirip Ini kalau kita lihat nih Kalau bila belokin Nah disini Ternyata setangnya masih rendah Dan kalau kita belok patah gini dia Kalau yang orangnya tinggi ya Ini saya 170 cm Ini kayak agak mentok gitu Ujung setangnya Cuman Ya Kelebihannya itu sih yang kerasa Jadi itu jadi salah satu ini juga ya Salah satu ciri dari vario Yaitu setangnya yang pendek Dan kalau orangnya tinggi itu Bisa bikin Setangnya mentok Ketika Berbelok patah Kita belok lagi Oh disini kita putar balik Kita nyobain apa lagi disini ya Kita Suspensi kita gak bisa ngerasain terlalu banyak Karena itu tadi Jalannya disini mulu semua Kita belok patah Kanan kiri Semuanya Kena gesro Mudah-mudahan kita gak domilin Sama orang internal Set 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 Oke 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 Mesinnya juga Nah itu dia tenaganya Mesti mirip-mirip lah Khasnya 125 cm nya vario Nah lihat nih motor lincah banget ya Terus apa lagi ya Untuk berkenal sehari-hari ya Suspensi belakangnya nih gak bisa nyobain Cuma kalau digenjotin sih Rasanya kayak agak lebih empuk ya Agak ya Karena itu kayak agak lebih empuk Baik juga Ataupun spensi belakangnya Cuma saya gak tau Pastinya beneran empuk apa enggak Karena emang disini gak ada Tracknya agak bampi-bampi gitu ya Atau speed trap gitu Jadi kita gak tau Kayak apa Oh ini ada kamera Nih Kemudian bisa lihat Nih Oke agak lebih empuk gitu Terus Apalagi ya Rem sama Posisi kendaraan mirip Ya kurang lebih sih Seperti itu tuh temen Impresi berkendaranya Habis ini kita akan Kasih penutupan Kesimpulan Pada hasil test ride Kali ini Oke temen-temen Jadi tadi kami sudah mencicipi New Faris 125 ini Dan kesimpulannya adalah Ternyata impresi berkendara tetap sama lah Jadi si Faris 125 ini tetap memberikan Sense berkendara yang lincah Terus juga lumayan agresif dan responsif lah Ya sesuai dengan core Dan juga konsep desain Dari si Honda Faris 125 ini Terus juga Ternyata setelah tadi kami klik-klik Ternyata di sisi kaki Suspensi ya Lebih tepat Suspensi ternyata gak ada Ini sih temen-temen Gak ada perubahan Baik depan atau belakang Kata Pak Endro tadi ya Selaku tim teknikalnya Ternyata gak ada perubahan Cuma yang kami rasain sedikit Agak lebih stiff di depan Yang enak memberi Yang memberikan kestabilan lebih Kemudian yang belakang Justru kerasnya lebih empuk Begitu juga dengan busa joknya sih Kalau yang kami rasain ya Cuma ternyata emang gak ada perubahan Terus Oh iya Handlingnya juga lebih enak Karena apa Bannya Velgnya lebih lebar Nah depan belakangnya sekarang ini Jadi dia gripnya Oke banget Tadi belok sampai geserot-geserot gitu ya Ternyata masih banyak chicken stripnya temen-temen Masih ada sejari Kalau yang belakang sih Ya udah tipis-tipis lah Cuma masih bisa mengakomodir Lean Angle-nya lah Kemudian oh iya Ground clearance-nya ternyata agak berubah temen-temen Ground clearance-nya berubah sedikit kurang lebih Tadi kalau kata Penro Ya 1 miliar lah kurang lebih Karena apa Dia kan desain bodinya baru nih Jadi ya dia agak sedikit gambot Dan emang sih kerasa sih Selain tadi geserot standar tengah Juga geserot cover bodinya nih temen-temen Mana ya Oh ini di bawah nih Di bawah nih Kena spal Nah itu dia Ya mungkin disitu ya Sisi yang ground clearance-nya yang kerasa lebih rendahnya Terus remnya masih sama Posisi berkendara masih sama Kerasa stangnya rasa rendah Begitu juga kalau belok ya Iya Mentok dan cool Terus apalagi ya Posisi berkendara sama Dan juga untuk posisi 170 cm Kayak saya juga masih bersahabat Tuh Masih bisa napak Napak dengan baik Karena joknya itu dia ramping ya Di sisi depannya itu ramping banget Tuh Masih bisa napak Kalau ke belakang emang makin jingit sih Cuma kalau pengen lebih napak Agak ke depan dikit Tuh Begini posisi berkendaranya remnya sama Suspensinya Rasanya juga sedikit beda sebenarnya Terus apalagi ya Dari sisi berkendara sih itu dulu sih teman-teman paling ya Yang kami rasain Sayangnya emang gak ada obstacle Atau Jalan yang rusak gitu ya Untuk mencicipi bener-bener Suspensinya tuh beneran berubah gak sih Beneran enak gak sih Dan jadi keras apa enggak Jadi lebih munggu apa enggak Secara lebih spesifik ya Sayangnya gak ada Jadi untuk video yang halus Yang tadi disediakan oleh AHM sih Di safety reading park ini Ya aman-aman aja gitu kan Kemudian sensasi mesinnya Gak banyak berubah juga Masih kerasa responsif Ditarikan bawah Dia tuh lumayan responsif di bawah Karena dia lumayan agak menggantung ya Gasnya di RPM tinggi Jadi ketika dihentak Dia agak langsung maju Cuma abis itu Back lagi Atau RPMnya turun lagi Ngedrop lagi Dan rasa mengajun lagi gitu Vibrasinya minim Suara kenapotnya juga masih khas Kurang lebih seperti itu sih teman-teman Jadi impresi berkendara kami Mengenai tentang New Honda Vario 1125E Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa di like Di komen di subscribe Channel Motofun Indonesia Jangan lupa mampir-mampir juga Ke Otofun Indonesia Untuk melihat video tentang mobil Terus juga bisa mampir-mampir Ke TikTok Motofun Indonesia Untuk melihat Kondensi konten yang lebih atraktif Dan mampir ke website kami Yaitu otofun.co.id Untuk melihat berita-berita terkini Baik motor ataupun mobil Kalau gitu Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax